Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Siang. Pemirsa kita wali informasi mancanegara pertama. Mata uang kripto mendapat sorotan semakin ketat dari banyak regulator keuangan di seluruh dunia. Tapi di Libanon, mata uang kripto diandalkan oleh banyak warga yang mencoba bertahan dari lumpuhnya sistem perbankan dan anjloknya perekonomian. Ambruknya perekonomian Lebanon pada tahun 2019 membuat banyak orang tidak bisa mengakses rekening mereka karena bank memperlakukan batas penarikan dan pengendalian dana secara ketat. Secara internasional, lembaga keuangan Lebanon memperoleh status terendah sehingga sulit mengirim atau menerima dana dari luar Lebanon. Ini menjadi pukulan berat bagi perekonomian yang sangat bergantung pada pengiriman uang. Karena tidak dapat mengakses uang mereka sendiri, sejumlah warga termasuk Dr. Feryal Helu beralih ke mata uang kripto. Kompleksitas dan kurangnya regulasi di pasar mata uang kripto berarti ini bukan strategi tanpa risiko. Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika belum lama ini membandingkan pasar kripto dengan The Wild West. Ketika institusi yang seharusnya menjunjung tinggi sistem sudah bertanggung jawab atas anjlognya perekonomian, maka risiko mata uang kripto tampaknya bisa lebih diterima. Pemasok mata uang kripto Nader Dirani membantu kliennya mengakses pasar kripto global. Tantornya berada di wilayah pinggiran kota Beirut yang miskin. Di sini bank ditutupi lempengan baja untuk melindungi dari kemarahan nasabah. Tapi menurut Nader, misinya lebih dari sekedar mencari keuntungan. Dan bagi Dr. Ferial, keberadaan Bitcoin atau mata uang kripto lainnya terbukti sangat bernilai. Untuk saya, BTC adalah cara yang terbaik sekarang. Yang terbaik dari bank, di sini, di Eropa, di mana, di mana, di mana, di mana. Ini sangat mudah. Anda bisa menciptakan walet Anda, dan Anda bisa mengubahkan kemudian. Di pasar yang rawan volatilitas seperti di Lebanon, pasti ada yang untung maupun rugi. Tapi untuk saat ini, mata uang kripto telah memberikan opsi kepada warga Lebanon untuk menghadapi volatilitas pasar yang terjadi setiap hari. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohanes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!